Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to Miko TV kita mulai dengan Pak Dian di video kali ini masih tanpa facecam ya karena HP yang baru belum nyampe jadi kita pakai kamera yang ada dulu nah di video kali ini di depan Pak sudah ada tiga loncar ya tiga-tiga ini lagi rusak yang satu ini nyangkut ini loncar dari siswa Pak yang dititipkan ke Pak di sekolah minta dipendari gratis jadi Pak tolong aja karena sebagai sekalian untuk mengajari teman-teman juga kalau seandainya nanti loncernya mengalami permasalahan seperti ininya kalau yang ini loncernya sudah enggak mau narik lagi ini kemungkinan eh kemungkinan di bagian dalam sini tuh pernya ada yang rusak mungkin patah atau lepas gimana ini juga sama kalau yang ini untuk cuman nyangkut aja di talinya cuman nyangkut jadi kita coba yang dulu yang kemungkinan banyaknya gari untuk alatnya sendiri yang kita butuhkan itu tang nanti tangan ini kita perlukan untuk seandainya dia per di dalam sini ini kok kita itu ada yang patah jadi kita bisa-bisa setel ulang paketang kemudian dua obeng obeng plus dan minus untuk membuka bau-bautnya nanti kotak biar bau-bautnya nggak hilang kemudian cutter kalau seandainya dipasukannya untuk otom-otom sekarang mari kita mulai membuka yang hitam dulu semoga saja yang ini enggak terlalu bermasalah ya buka dulu maaf buka yang ini dulu biar enggak hilang maksudnya kita pasukan ke dalam sini organisernya bisa kalau Pak beli di misteri haiwai satunya harganya 5000 atau kalau di tempat kalian nama Bob organizer nama ini kita lepas dulu bahunya amankan masukkan ke dalam sini lagi Oke yang ini lepas kita jauhkan dulu juga kalau disini dulu sekarang kita nah yang ini harus dicongkel dibuka dulu oke nah kelihatannya ada yang menyangkut di bagian sini ini ke talinya nyangkut coba kita Zoom dulu Zoom nya manual sini nah ini teman-teman kelihatan kan ada yang nyangkut tapi jadi ini gak terlalu bermasalah tinggal kita lepasin aja nanti bisa Insya Allah bisa lagi karena cuma bagian itu saja yang jadi masalah kita pasang bagi buka dulu bagian ini protoknya ya ini yang nyangkutnya temen-temen bagian yang menyangkutnya kita luruskan dulu talinya kita lingkarkan lagi talinya talinya ini harus mengarah ke sini ya Nah jangan sampai lupa ini ke arah sini ini diputar ke arah sini kemudian kita pasang ini kemudian tarik ini ya sudah sekarang kita pasang penahannya oke setelah penahannya sudah terpasang sekarang tinggal pasang ke pasang gear untuk mode kiri di mode kanannya terlalu kenceng ini kita pasang kesini ini tadi di mode kanannya berarti di bawah sini kalau dia Mada kanan ini bagian yang menonjol ini harus dibawa kalau dia di tariknya di mode kiri berarti kita harus tarik di ujung sini dan sekarang kita masukkan lagi ini pasang lagi tahan dari tengah kemudian masukkan Oh ya kalau nanti suaranya kurang jelas ya mohon dimaklumi karena disini lagi hujan jadi mungkin ada banyak noise yang masuk Aduh agak susah ya Oh gara-gara ini ini lepas jadinya kita pasang kesini Hai daya harusnya sudah aman ini tinggal kita pasang lagi cover luarnya eh sudah tidak terpasang sekarang tinggal kita pasang bautnya lagi ambil baut yang tadi kita taruh dari sini ke peneluh ke peneluh selamat menikmati 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 Oke sekarang pasang ini bagian ini ke sini ya selanjutnya kita pasang peranan pasang sekarang kita pasang cover luar polpa kita pasang ini dulu kunci LR selanjutnya pasang cover keluar disini kita tahan dari tengah masukkan keluar sudah terpasang sekarang kita tinggal tadi bautnya memang cuma satu ya ya teman-teman tadi sempat mati lampu ya jadi videonya kepotong nah ini ini loncernya sudah kebaikannya bisa masuk lagi nah untuk yang ini kita akan buat di video selanjutnya atau karena mungkin kerusakannya sama dengan yang ini jadi Pak stop kan disini dulu karena baterai Pak sudah enggak cukup lagi ya yang sudah nonton semoga ini berguna kalau kalian suka pencet like dan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk dukung Pak dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih Pak Alian undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah